Selamat malam pemirsa yang terhormat, selamat datang di news.com kantor berita Republik Mimpi. Bersama saya, Anya Dinov, Sekretaris Presiden Republik Mimpi. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat datang kepada Presiden Republik Mimpi, Bapak Sibutet Jogja. How are you today? Fine, thank you. How are you today, student? Ya, walaupun adinda-adinda mahasiswa ini mengucapkan dengan bahasa daerah masing-masing, sehingga kesannya seperti di terminal. Saya tahu bahwa saudara-saudari mengatakan bahwa saudara kabarnya baik. Betul begitu Pak Suko? Nah, Pak Suko ini adalah pedas sehat spiritual saya. Jadi saya sering bertanya untuk hal-hal tertentu. Betul Pak Suko? Apakah adinda mahasiswa ini mengucapkan kabar baik? Menurut penerawangan saya, Sebagian dari mereka menyatakan agak sedih, Pak. Karena mereka merasa berat membayar biaya kuliah. Ya, saya sudah tahu Pak Suko. Tuh, Bapak kok sudah tahu? Apa ada laporan dari Menteri? Loh. Dari mana Bapak tahu? Ya, saya tahu dari sampean kan barusan ngol. Tapi saya senang sekali dengan ungkapan jujur para mahasiswa bicara apa adanya. Sebab selama ini masih banyak pejabat-pejabat saya yang selalu memberikan laporan ABS. Oh, ABS. Apa maksudnya tuh Pak, ABS? ABS adalah asal Butet Senang. Ya, selain mendengarkan laporan langsung seperti ini, Senang sekali saya juga bisa mendapatkan laporan langsung juga dari masyarakat, Bisa diwakili pers, Sebagai salah satu pilar demokrasi, Untuk melakukan kontrol kepada saya, Kepada Menteri dan pejabat-pejabat saya. Saya selalu senang membaca apa yang ditulis oleh PERS, Baik opini maupun komentar-komentar, Meskipun terkadang agak menyakitkan. Mungkin Pak Presiden bisa sedikit bercerita, Apakah ada komentar-komentar apapun pemberitaan akhir-akhir ini yang cukup menyakitkan? Ya, ada juga. Misalnya beberapa waktu lalu di negara tetangga, Ada yang memberitakan, Ada yang mengatakan, Kalau Presiden tidak perlu datang ke stadion, Untuk menyaksikan pertandingan tim nasional. Dua kali Presiden datang menonton, Dua kali tim nasional kalah. Nah, Pak Suko, Apa komentar yang bernuansa klinik seperti itu bisa dibenarkan? Kalau mau jujur, Pak, Ini tidak membutuhkan penerawangan, Pak. Sebab kenapa? Jadi, Kalau ada yang mengatakan bahwa Dua kali Presiden negara tetangga Datang langsung dan menonton, Dan dua kali tim nasional kalah, Memang, Memang demikianlah adanya, Pak. Iya, iya. Bagaimana dipendi soal ini? Tenang saja, Pak Presiden. Dalam hal ini kita membela, Pak Presiden, ya. Setuju, kan? Setuju. Jadi, kalau ada kalimat-kalimat seperti itu, Besoknya jurubicara Pak Presiden Mestinya tinggal mengatakan Itu, kalau Pak Presiden datang menonton Terjadi kekalahan dua kali Cuma dengan selisih satu gol Kalau Bapak tidak datang menonton Kekalahannya bisa tiga atau empat gol Bagus. Terima kasih. Ini benar-benar penasehat politik Tergantung kelincahan lidah Baik, bagaimana kalau kita mendengar suara dari Ibu Megakarti Ini guru bangsa kita Kita tepuk tangan buat Ibu Megakarti Merdeka Merdeka Kayaknya kurang semangat, ya. Merdeka Merdeka Oke Ibu Megakarti mungkin boleh saya bertanya Kenapa Ibu tidak datang di tempat latihan Maupun tidak nonton tim nasional kita saat bertanding di stadion Begini dia-nya Anda ingatkan Waktu itu dua kali Wapres datang ke tempat latihan tim nas Ternyata pemain kita Waktu pertandingan Mendapat 12 kartu kuning Itu karena partenya Pak Wapres warnanya kuning Nah, kalau saya datang ke tempat latihan atau stadion Maka pemain kita mungkin akan dapat kartu merah Jadi hubungannya karena warna partenya Ibu Megakarti adalah warna merah Tapi nampaknya hari ini ada sesuatu yang berkurang, ya Pak Presiden, boleh saya tanya kenapa Bapak Wakil Presiden tidak nampak di kantor news.com pada malam hari ini? Nah, ini adalah satu berita yang sangat mengebirakan Serius Ya, kita tahu belum lama ini Wapres dari negara tetangga kita menerima gelar Doktor Honoris Causa dari University Malaya Selamat untuk Pak Wapres, negeri tetangga Nah, hari ini Pak Wapres kita juga sedang berkunjung ke luar negeri Karena akan menerima gelar Doktor Honoris Causa dari salah satu universitas di India Yaitu Universitas Himalaya Untuk saudara ketahui, inilah universitas tertinggi di dunia Ini benar-benar merupakan kebanggaan kita bersama Karena nanti Republik Mimpi akan dipimpin oleh duo Doktor Betul begitu, Dependi? Bukan, Pak Maksud saya, tentunya rakyat semua bangga kalau para pemimpinnya itu adalah Doktor Menterinya juga Doktor Tetapi jauh lebih berkesan bagi rakyat Kalau para pemimpinnya itu justru adalah pemimpin yang segera mengangkat rakyatnya dari kemiskinan Atau juga pemimpin yang segera menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya Ya, baik pemirsa Anda jangan kemana-mana Mari bersama-sama kita wujudkan mimpi memerangi kemiskinan menjadi KENYATAN 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 KENYATAN